Harga tingkatnya buat orang asing lumayan sih, sekitar Rp. 700.000 Terus itu Rp. 210.000 ya Terus Toraja Palace itu sekitar Rp. 3.500.000 Yang artinya masuk dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Dandan Wahyu Dan kali ini masih dari India Sekarang kan aku sudah sampai di Jaipur nih Dan masih ada waktu setengah hari Yaudah deh aku jalan-jalan ke City Palace Wah kira-kira gimana ya bangunan heritage yang menjadi Kebanggaan warga Jaipur Oh ya guys sebelum kamu melanjutkan video ini Jangan lupa untuk memberikan like dan komentarnya di video ini Dan pastinya biar gak ketinggalan kisah-kisah traveling seru dari aku Pastikan juga untuk mensubscribe channel Dandan Wahyu Cuma mau mengingatkan Jadi di bagian kedua trip India kemaren Aku kan naik grab dari India ke Jaipur Yaudah deh sekarang aku jalan-jalan ke City Palace Harga tingkatnya buat orang asing lumayan sih Sekitar Rp 700.000 Jadi Rp 210.000 ya Terus kalau mau ngomong ke Royal Palace itu sekitar Rp 3.200.000 Yang artinya masih dikasih Walaupun hitungan tiketnya mahal banget Yaitu sekitar Rp 700.000 Aku tetap beli gitu ya Agak sakit hati sih Karena beda dengan warga lokal yang tiketnya itu 1 persepuluhnya Jadi Rp 700.000 ini cuma masuk aja gitu Belum termasuk fasilitas audiopon Kalau kamu pengen pakai fasilitas audiopon Juga belum termasuk kalau kamu pengen makan siang di restoran yang ada di sini Mungkin harga Rp 700.000 gak worth it ya Kalau niat kamu ke City Palace ini hanya untuk foto-foto narsis Tapi kalau kamu ingin tahu sejarahnya Kamu ingin lihat museumnya Kamu ingin melihat kekayaan budaya dan arsitekturnya Worth it banget gitu Terima kasih telah menonton! Jadi di deket pintu masuk itu ada satu museum Ini lebih kayak museum pakaian lah ya gitu Yang dikenakan oleh raja dan keluarganya dari masa ke masa Sebetulnya gak boleh ngambil foto di dalam sini Tapi aku sempet lah ya juri-juri ngambil video Buat kamu yang ingin merasakan sensasi seperti raja naik kereta kuda Itu bisa di sini Aku gak tahu ya harganya berapa tapi kayaknya lumayan mahal lah ya Dan ini kelilingnya gak cuma di halaman Tapi di halaman bagian luar dan di bagian dalam ini ada lagi nih intinya Itu sampai masuk gitu Dan selain naik kuda Itu biasanya nanti ada pengawal yang memberikan informasi kayak nabuh gitu nih Ini rajanya mau lewat gitu Selain atraksi-atraksi ini sebenarnya banyak atraksi lainnya gitu ya Kayak ruangan raja Tetapi sorry banget guys gak bisa foto di dalam gitu Jadi gue cuma ngambil-ngambil luarnya aja Tapi overall ya gak nyesel deh ngeluarin duit 700 ribu Untuk melihat keindahan arsitektur dan kegayaan budaya seperti ini gitu Apalagi ada atraksi musik dan tari yang bikin gue itu sebenarnya duduk lama gitu Yaudah deh Untuk kamu yang penasaran pokoknya lihatlah atraksi musik dan tari India berikut ini Terima kasih 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 telah menonton! Setelah dari City Palace, gue bergerak menuju Hawa Mahal. Nah, ini nih, di depannya itu ada cafe yang tinggi banget. Dan biasanya orang-orang nungguin sunset tuh di situ. Yaudah deh, gue ikut aja orang-orang buat menantikan sunset. Dan ternyata emang beneran keren! Dan ternyata pemandangan di sini itu makin malam, makin keren. Yang bikin gue lupa untuk balik ke hotel gitu. Ternyata udah malam, guys. Yaudah deh, gue balik dulu. Kayaknya temen-temen gue udah sampai hotel. Dan barang gue juga udah sampai hotel nih. Hari ini seru nggak? Yaudah deh, untuk kamu yang mau komentar tentang perjalananku hari ini. Silahkan ya, langsung aja komentar. Dan pastinya juga ditunggu like-nya. Jangan lupa, yang belum subscribe channel Danan Wahyu, di-subscribe aja. Biar nggak ketinggalan nih episode berikutnya jalan-jalan ke India. Nah, untuk kamu yang mau tanya-tanya trip India, atau mungkin ingin membaca versi tulisannya langsung aja, mengunjungi blog aku di www.dananwahyu. Yaudah, guys. Ditungguin ya sambungan ceritanya. Dan akhir kata, aku mau ngucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!